Hai teman-teman, perkenalkan kami dari SMN Jirisata Jumala, kelas 91 Perkenalkan, nama saya Siti Rohmah Saya Epi Amelia Saya Rita Saya Nema Di video kali ini, kami akan mewawancarai salah satu pembuat telur asin Kalau begitu, ikuti kegiatan kami Nah, kali ini kami sudah sampai di rumah pembuat telur asin Yaitu di rumah Mama Herni Di rumah Mama Herni Kampung Cimahi Desa Karangmulia Nah, kalau begitu, ikuti kegiatan kami ya teman-teman Da Assalamualaikum Ini Mbak, kami dari SMN Jirisata Jumala, mau tanya Tentang bagaimana cara membuat telur asin yang baik dan benar Silahkan Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Siti Rohmah Saya Rita Saya Pia Muda Dan ibu sendiri, Nana Herni Nah, gini ibu, kalau buat telur asin itu mudah apa? Sulit sih? Gampang-gampang Susah lah Gampang-gampang Susah Hati ada susah, ada sulit gitu Iya, biar, biar, biar hingga menipis si kulit telur bebek terus kedua dikasih itu di si telur bebek yang udah diandrati lumuri abu abu yang udah dikasih garam kasar tadi terus dimasukin ke dalam basem ditutupi sama abu tubuh yang tadi tadi rumpuri sama garam tubuh sampai seminggu hasilnya kalau udah seminggu direbus apa dulu ya direbus masa dijual minta atau entah pernah gagal pernah sekali karena apa itu karena terburu-buru aja pengen lihat hasilnya gimana kita baru lima hari udah diambil jadi hasilnya gak jadi ya kalau misalkan sedikit hari warna dalam setelahnya warna putih gak asin kan harusnya warna kuning permasan agak hitam gitu itu udah udah matang kalau mbak bikin telur asin pernah dijual gak? pernah kalau dijual berapa harganya? 4 ribu kalau beli 3 ribu kalau beli 10 ribu itu untung gak mbak? kalau dijual dengan harga ya untung kan beli di ternak bebeknya kalau beli 3 ribu kalau beli 3 ribu kalau beli 5 ribu bagi umur-umur itu untung banyak alhamdulillah pengalaman mbak bisa buat telur asin ini gimana sih? terinspirasi dari tetangga yang bikin telur bebek bisa menghasilkan uang dan saya berniat bikin gitu ya terinspirasi ya intinya gitu terinspirasi dari seseorang terus patokan kalau telur asin itu udah matang gimana? warna yang udah matang warna si telur asinnya itu warna bukan warna abu warna biru ke putih-putih budar budar eh biru langit gitu tapi lebih ini lebih apa sih? lebih halus lebih kalau berat memerlukan waktu berapa hari sih mbak? buat berasin? 7 hari bisa kalau lebih 9 hari lebih bagus apa? ya lebih bagus jangan sampai 2 minggu lah kan itu terlalu lana bisa bau terlalu asin ya? terlalu asin berarti yang bagus itu 7 hari atau 9 hari ternyata mudah ya? mudah-mudah sulit lah gitu buat telur asin ini yaudah mbak gitu doang kami tanyanya cuma ini kami tanya ini buat hanya ingin tahu dan semoga nanti setelah kita tahu kita bikin mencoba hasilnya berhasil yaudah mbak terima kasih ya semoga ilmu yang mbak kasih tadi bermanfaat buat kami yaudah semoga terhasil ya ya mbak kami komit ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati